Pemirsa bakal calon Presiden 2024 yang diusung koalisi perubahan Anies Baswedan melakukan safari politik ke Garut, Jawa Barat. Setelah sarapan soto khas Garut, Anies kemudian mendatangi undangan pengasuh pondok pesantren. Anies Baswedan menghadiri pemberian ijasa untuk ratusan santri yang telah lulus membaca kitab kuning. Anies juga membahas tantangan perjalanan jelang 2024. Anies mengimbau agar tidak memperdulikan noise atau gangguan dan lebih respon terhadap voice atau suara. Kita berbedakan mana noise, mana voice. Yang noise tidak usah dipendulikan, yang voice itu yang kita jalankan. Hadirkan keadilan bagi semua. Itulah ikhtiaran kita sama-sama.